Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Di usia yang baru menginjak enam tahun, Muhammad kecil sudah ditinggal wafat kedua orang tuanya. Abdul Muttalib atau kakeknya menjadi pengasuh berikutnya, saat dalam asuhannya, pernah terjadi hal yang memilukan sekaligus menakjubkan, yakni hilang dan tersesatnya Muhammad kecil. Syekh Nawawi Banten, dalam tafsirnya Marahul Labid, menuliskan riwayat dari Ibnu Abbas, yang mengisahkan ketersesatan Rasulullah di jalanan kota Mekah, kepanikan kakeknya, Abdul Muttalib karena kehilangan, dibawa kembalinya Rasulullah kepada kakeknya oleh Abu Jahal, serta kisah menakjubkan yang dialami Abu Jahal bersama Rasulullah. Berikut riwayat yang dimaksud, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saat kecil dulu, pernah tersesat di jalan Mekah, Abdul Muttalib bergelantung pada penutup atau astar kakbah seraya berdoa, dengan bait syair yang berbunyi, Hai Tuhanku, kembalikan anakku Muhammad, kembalikanlah dia wahai Tuhanku, dan jadikan kekuatan dia di sisiku. Abdul Muttalib tidak henti-hentinya mengulang-ulang bait syair ini di samping baituloh, sampai Abu Jahal mendatanginya, dengan menaiki unta bersama Muhammad di depannya. Kemudian Abu Jahal berkata, Engkau tidak tahu, apa yang mengherankan dari putramu. Aku menerumkan unta, kemudian Muhammad aku naikkan di belakangku, namun untanya enggan berdiri. Setelah Muhammad aku naikkan di depanku, baru untanya mau berdiri. Seakan-akan ontanya berkata, Hai orang dungu, dia Muhammad adalah seorang imam. Kenapa imam di belakang pengikut atau makmumnya? Demikian menjelaskan Abu Jahal, sumber, Muhammad Nawawi Aljawi, Atafsirul Munir 5 Alimit Tanzil, Surabaya, Al-Hidayah, Juz 2, halaman 452. Dari kisah ini dapat diambil beberapa pemahaman. Pertama, Abdul Muttalib sangat mencintai Rasulullah, sampai ia yang notabene seorang pemimpin kaum Kurois, begitu sedih dan merasa sangat kehilangan. Kedua, sekelas Abu Jahal, orang yang kemudian hari menjadi penentang Rasulullah, tetap mempunyai sisi kebaikan, atau setidaknya pernah berbuat baik. Kedua, sekelas Abu Jahal, orang yang kemudian hari menjadi penentang Rasulullah, tetap mempunyai sisi kebaikan, atau setidaknya pernah berbuat baik. Ketiga, Rasulullah sejak kecil sudah menampakkan kajaiban, yang dalam kisah ini disaksikan sendiri oleh Abu Jahal. Tentu kajaiban ini merupakan tanda-tanda ia akan menjadi manusia luar biasa, manusia terbaik, manusia panutan, serta penuntun umat menuju keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih.